Ruas Jalan Alteri Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya sempat lumpuh hampir 3 jam penyusul tabrakan yang melibatkan 3 truk di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kami siang. Kemercetan panjang hampir 7 km terjadi akibat salah satu truk pengangkut tepung mengalami remblong sehingga menabrak truk tangki BBM dan truk pengangkut besi. Tabrakan yang melibatkan 3 kendaraan truk terjadi di Ruas Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan masing-masing truk pengangkut tepung, kemudian truk tangki pengangkut BBM, dan truk pengangkut besi. Kendaraan truk pengangkut tepung terlihat ringsek di bagian depan, sementara dua kendaraan lainnya hanya rusak ringan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara sang sopir truk pengangkut tepung, Adang Rohman, mengalami luka ringan di bagian kaki setelah terbentur badan kendaraan. Peristiwa tabrakan ini membuat arus lalu lintas jalan alteri dari arah Bandung menuju Jakarta via Cianjur maupun sebaliknya sempat lumpuh hampir tiga jam. Bahkan, kemacetan memular hingga tujuh kilometer dari dua arah akibat proses evakuasi yang harus menggunakan alat berat. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP saat lantas Polres Cimahi, peristiwa kecelakaan terjadi akibat truk tabung pengangkut tepung mengalami remblong. Truk yang dikemudikan Adang Rohman melaju dari samping jalan raya atau keluar dari PT Bumi Waluya dengan kondisi jalan menurun. Kemungkinan ada remblong, mungkin nanti lebih tindaklanjuti dari jenit Laka 1 atas Polres Cimahi. Ini memang tiga kendaraan besar, saling bersenggolan dan tidak bisa jalan di tengah jalan sehingga menghambat dan menutup jalan. Truk kemudian menabrak dua kendaraan dari dua jalur berbeda. Masing-masing truk pengangkut BBM dan truk pengangkut Besti di jalan raya Cipatat. Setelah hampir tiga jam, proses evakuasi bangkai ketiga truk berhasil dilakukan petugas dengan menggunakan alat berat. Tumpahan tepung di jalan pun dipersihkan warga menggunakan alat seadanya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan saat lantas Polres Cimahi. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.